Tapi di Akbara ini walaupun berasal dari berbagai provinsi, hampir seluruh provinsi di Indonesia itu ada di Akbara Ada di Akbara, iya betul Jadi Akbara ini apa ya Kayak tempat reuni seluruh Indonesia ya Pak Apa? Hai selamat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip, silahkan bantu share dan juga subscribe untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah, sahabat PMI, karena ini memperingati hari pendidikan nasional ya, tanggal 2 Mei Kali ini narasumber saya adalah seorang dosen dari kampus ternama yang sudah didatangi Pak Ganjar dua kali Betul ya Pak? Sangat betul Sangat betul Mau tiga kali Mau tiga kali, oke luar biasa Ada Pak Triwuryanto Selamat pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi sehat ya Pak hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Siap apreses berarti sehat Oh ini ada jadwal apreses? Sudah dua kali saya dihubungi Kebetulan saya pas Nggak ada di tempat Oke Tadi pagi saya ada WA Mbak Bekri Aku siap apreses Waduh Berarti hari ini sehat dan bugar ya Pak Alhamdulillah Oke Tapi Pak Tri kita akan mengesambingkan soal apreses Pak Kita akan ngobrol banyak soal peluang kerja di perusahaan kalau kita kuliah di Akbara Mengingat seperti yang saya notice pertama tadi bahwa Akbara ini sudah didatangi tokoh-tokoh nasional Salah satunya adalah Pak Ganjar Waktu itu pernah ada Pak Sudirman Said ya Pak Datang ke Akbara Terus kita juga pernah mengundang Pak JK secara online Berarti kan ini Akbara sudah menjadi perhatian nasional ya Pak Betul ya Pak Dan yang mau saya tanyakan Status Akbara saat ini itu seperti apa Pak? Apakah ini kampus swasta atau ini kampus negeri? Oke Akbara itu swasta murni Oh swasta murni Dan Akbara ini miliknya PMI Sulu PMI Sulu membuat jelasan Namanya PMI juga Tapi kepanjangnya Peduli Mandiri Insani Oke bukan Palang Merah Indonesia ya Pak Kemudian Yayasan Peduli Mandiri Insani Membuat Merancang Yang Awalnya dulu Akademi Oh awalnya Akbara namanya Akademi Teknologi Bengdara Oke Kemudian berproses Rasanya kok gak puas Kalau hanya satu prodi Akademi Akademi Bertambah menjadi tiga prodi Dua tambahannya itu adalah Bisnis digital Dan Manajemen penanggulangan Disana Luar biasa Akademi Akademi Oke luar biasa Ada progres Berarti ini sedang menuju Mempersiapkan diri Untuk ke universitas ya Pak Luar biasa Pak Tri Nah Kalau Tadi Pak Tri sudah menyebutkan Bahwa disana ada tiga prodi Ada D3 teknologi bank darah D4 manajemen penanggulangan bencana Dan juga D4 bisnis digital Apa sih Pak yang membedakan Akbara dengan kampus-kampus swasta yang lain? Ada Nuansa yang berbeda ya Di Akbara Dengan kampus-kampus lain Semuanya baik sih Cuma Ada Ciri khas Di Akbara itu Orientasinya tidak hanya sekedar Keilmuan Tetapi Karakter Ini benar-benar Di Format Sehingga pada saat Lulus Outputnya itu Benar-benar menjadi Pribadi yang Sempurna Pribadi yang mumpuni Maka Akbara punya Yang namanya Cakra Akbara Wah Cakra Akbara Apa itu Pak? Ada tiga Satu Kompeten Dua Tangguh Dan yang ketiga Berkarakter Kompeten Ini tugas dari dosen-dosen Untuk membuat Mahasiswa kita itu kompeten sesuai dengan Prodi masing-masing Betul Tangguh Dan berkarakter Nah ini Ini ada petugas khusus Wah ada petugas khususnya Untuk membentuk jiwa tangguh dan berkarakter ini Apa nih Pak? Kita punya Pensiunan dari PM Yang namanya Pak Bagio Lelono Kopral Bagio Kopral Bagio ya lebih dikenal Itu ditugasi untuk membuat mahasiswa Mulai masuk sampai dengan keluar Itu tangguh Maka di Akbara ada Hal-hal yang mungkin di kampus lain gak ada Betul Misalnya setiap pagi APL Ini awalnya mahasiswa juga Merasa keberatan Tapi setelah dibiasakan Mereka nyaman-nyaman aja Dan bahkan Alumni Alumni yang sekarang sudah bekerja Itu merasakan Hasil dari proses itu Betul Yang dulu waktu kuliah Semaunya Tidak semangat Tapi Dengan Memformat Ketangguhan ini Akhirnya pada saat bekerja Dia merasakan sekali Manfaat dari itu Yang ketiga Berkarakter Bahkan sekarang Saya tadi Di perjalanan Jundi Solopos FM Itu yang dibicarakan Ulang tahun Hari pendidikan ini Betul Kan ini ulang tahun ya Iya Ulang tahunnya pendidikan nih Pak Ini yang dibincangkan Justru Bagaimana Membuat Anak didik Di seluruh Indonesia Mulai dari TK SD SMP Perguruan tinggi Ini format utamanya adalah Bagaimana Membuat karakter mereka itu Bener-bener Karakter yang Sangat bagus Betul Nah untuk menformat Karakter yang bagus Ini butuh proses Cuma sayangnya Proses ini Tidak begitu disukai Oleh kaum milenial Betul Karena kayak terlalu ketat Gitu ya Pak Peraturannya Oke Adik-adik sekarang Pengennya sih Sesuatu yang instan Yang gampang Kepena Betul Tapi Hasilnya luar biasa Tapi sesuatu yang susah Itu Kalau pengen hasil yang bagus Prosesnya ya harus Sungguh-sungguh Serius Bahkan ke arah keras Dan di Akbara Itulah yang menjadi Pensiri Awal-awalnya sih Ya susah ya Artinya mengajak Masih itu Pagak seragam Apel Upacara Saling Menyapa Saling menghormati Ketemu dosen Ketemu kakak tingkat Harus menyapa dengan Baik Tapi lah Lama-kelamaan Proses ini juga Bisa-bisa Aslinya terbiasa ya Pak Oke Berarti Akbara ini Mendidiknya tidak hanya Kompeten Untuk dunia kerja Tapi juga Tangguh Dan berkarakter Luar biasa Tapi karakter itu Memang diperlukan ya Pak Dalam dunia kerja ya Iya sangat Oke Bahkan kompetensi Dan karakter ini Harus selaras Betul Bahkan Kalau saya melihat Kompeteninya Kurang dikit-dikit Tidak apa-apa Tapi karakter ini Harus benar-benar hebat Katakan Orang Yang Kurang pinter Tapi karakternya bagus Ini Kekurang pinterannya ini Bisa ditunjang Dengan karakter yang baik Iya betul Tapi orang pinter Karakternya gak bagus Sama saja Sama saja Pok Sekarang yang terjadi Banyak orang pinter Karakternya gak oke Akhirnya korupsi itu kan Dia pinter Betul Pinter ya Pak ya Tapi karakternya gak oke Betul Betul Jadi dia gak merasa Salah Mengambil uang Yang bukan haknya Yang bukan haknya Betul Bahkan happy Ya itu Harus dirubah itu Harus dari awal mungkin Tapi seuruh Alhamdulillah Sekarang Kalau kita melihat Pendidikan di Anak-anak Zaman sekarang Zaman sekarang ini Karakternya sudah sangat diperhatikan Saya masih ingat Waktu saya Masih jadi kepala markas WMI Kita punya program yang namanya Humanity Trick Betul Masih ingat kan itu Masih ingat Pak Sampai sekarang masih ada Pak Program 2 Kita ngundang anak-anak TK Anak-anak Playgroup Datang ke PMI Untuk kita tunjukkan Kegiatan PMI itu Pak Yang sangat recent sampai sekarang Pada saat Anak-anak kita bawa ke Hemodilisa Nah iya betul Pada saat itu Fasilitatornya Menerangkannya oke banget Pertanyaan anak-anak kan Ngoyak terus itu Iya bener Itu kenapa Itu orang sakit Lu sakit apa Ginjilnya gak berfungsi Akhirnya darahnya harus Dicuci Lu itu sebabnya apa Karena dia jajan sembarangan Dulunya Ternyata hal yang sederhana itu Berpengaruh sangat positif Akhirnya dia sampai rumah Bilang sama orang tuanya Bu mulai hari ini Saya gak mau jajan sembarangan lagi Gak mau makan makanan Yang gak Bagus Sampai sekolah Temannya yang jajan Dimarahi Sampai orang tanya Berangkat saya Pak anak saya nih Dikasih tau apa kok Sampai rumah Bisa seperti ini Saya jelaskan Ternyata Belajar langsung Melihat Situasi Ini sangat-sangat Penting Dan hasilnya Sangat luar biasa Karena dia bisa Melihat langsung ya pak Terus Memorinya Lebih mudah Untuk mengingat Inilah Membangun karakter Harus dari Kecil Saya masih ingat Prof B Bilang ke saya Pak Tri Kalau mau merubah karakter Jangan Dari yang Sudah-sudah Dewasa Sudah tua Susah Kalau mau merubah Dari kecil Makanya kemarin Langsung kita adakan Program yang namanya Cuman Oke Alhamdulillah Dan ini yang Ditanamkan di akbara ya pak Untuk membentuk Kedisiplinan Membentuk karakter Melalui program-program Yang tadi Tapi walaupun Probi Ngendigo seperti itu Bukan berarti Karakter itu Tidak bisa dirubah Orang bilang kan Watak tidak bisa dirubah ya Karakter Bisa dirubah Itu bisa ditambah nih Nek watak Raya bisa dirubah Itu salah Oh salah Salah itu Watak itu bisa dirubah Karakter itu bisa dirubah Dengan catatan Ada kemauan Dan ada orang Yang mengarahkan Betul Dengan Program-program khusus Dengan proses yang Harus diindahui Termasuk di akbara ini Mereka yang Masuk kan Sudah lulusan SMA Mereka sudah dewasa Sudah punya Jati diri sendiri ya Pak Tapi bukan berarti Tidak bisa Ternyata Dalam proses ini Hasilnya sudah Kelihatan Alumni kita Yang sudah bekerja Sampai hari ini Saya masih sering Komunikasi dengan mereka Dan mereka Sangat berterima kasih Kepada akbara Yang sudah Mengembleng Sedemikian rupa Pada saat Apa namanya Pengenalan kampus Kan Sepuluh hari itu Ginep di kampus Kemudian kita bawa Ketawa Memanggu itu Dengan proses itu Terasa sekali Perubahan Yang mereka Alami Dan mereka Sangat berterima kasih Sangat senang Karena sudah terbiasa Untuk ditempat Seperti itu ya Pak Akhirnya Di dunia kerja pun Ini Mudah lah Belum seberapa Awalnya memang susah Merubah kebiasaan Yang jelek Menjadi baik Yang Ragu-ragu Menjadi yakin Itu gak mudah Tapi ternyata Karakter itu Sesungguhnya kan Kebiasaan baik Yang terus Menerus dilakukan Dan Terus 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 Itulah yang Sebetulnya Dimaksudkan karakter Karakter kan ada Jelek Karakter baik Kalau mereka dari kecil Di lingkungan yang jelek Ya hasilnya Jelek Tapi kalau dari kecil Sudah berada di lingkungan yang baik Dididik dengan baik Akhirnya Ya hasilnya baik Tapi Di akbara ini Walaupun Berasal dari Berbagai Provinsi Hampir seluruh provinsi Di Indonesia itu ada di akbara Jadi akbara ini Apa ya Tempat reuni seluruh Indonesia ya Pak Istilahnya Bisa Mencerminkan Keindonesiaan Dari Sabang sampai Merau Betul Saya pernah ngobrol sama salah satu mahasiswa akbara Menceritakan yang sama Bahwa Di akbara itu Semua seluruh Indonesia Kayaknya ngumpulnya itu di akbara mbak Bilangnya gitu Iya pantasan waktu Waktu itu ada acara Apa ya Pak Yang mereka pakai baju adat itu Dan itu memang mencerminkan bahwa Iya semua Indonesia itu kayak ngumpul di akbara gitu Mau cari dari manapun Adanya di akbara gitu kan Kemarin terakhir BEM mengadakan acara duta kampus Ya duta kampus Itu hasilnya luar biasa Itu kita sama sekali tidak cawe-cawe Semua perencanaan Perlaksanaan itu dari mahasiswa Luar biasa Itu salah satu hasil pendidikan karakter Di akbara luar biasa Kita hanya melihat dari jauh Ternyata hasilnya luar biasa Luar biasa Keren banget Pak Tapi tadi ngobrol Kalau Pak Tri Sering kontak-kontakan dengan alumni Berarti sampai saat ini kan komunikasi alumni Dengan dosen-dosen akbara itu Terjalin sangat baik ya Pak ya Yang mau saya tanyakan adalah Total akbara ini sudah meluluskan berapa alumni nih Pak Oke sebelum ke situ Saya ingin sampaikan bahwa Pak Tri Punya grup Punya 10 grup WA Waduh 10 grup WA itu Berawal dari Kegiatan Dekah Oh ya ya Yang kemas dalam KSR Itu anggutanya Mulai dari Yang sudah lulus Sampai dengan mahasiswa yang baru Jadi itu anggutanya bertambah-bertambah terus Itu maksud saya Untuk tetap menjalin Silaturahmi Antara mahasiswa yang aktif Dengan mahasiswa yang Sudah lulus Ternyata dampaknya Positif Karena Setiap kelompok itu kan Kemarin saya kasih Tiga alamat Tiga alamat Orang yang harus ditolong Ya Kemudian mereka saya kasih tugas Untuk datang Ke rumah-rumah itu Untuk mensurui Kondisinya kayak apa Yang perlu dibantu apa Kemudian kembali ke kampus Untuk Melaporkan hasilnya Untuk mendiskusikan Butuh bantuannya apa Butuh duit berapa Cara-cari duitnya gimana Karena mereka gak boleh Minta orang Uang pada orang tuanya Untuk kegiatan itu Maka dia harus Merencanakan Mau jualan apa Mau bikin apa Oke Kemudian setelah uangnya terkumpul Dibelanjakan Kemudian diantarkan Dan ini Kegiatan rutin Tahunan Itu target Pak Tri Karakter tadi Iya betul Karena pada saat dia datang Melihat situasi yang Mungkin memprihatinkan ya Itu rasa empati Rasa simpati itu muncul Betul Senakal apapun mereka Begitu berhadapan dengan orang-orang Kayak begitu Hatinya pasti Saya yakin Biar untuk Betul Ternyata benar Begitu kembali ke kampus Lihat cerita Dan ini dari 10 kelompok Sudah separuh lebih ya Melaporkan Bahwa sudah Berhasil menyampaikan Karena Laporan akhir Dalam bentuk video Mulai proses dari Perencanaan Sampai Surveys Sampai penyerahan Dan videonya yang bagus Nanti akan diunggah di Youtube Sehingga mereka Bekerja sama Dan Kelompok itu Tidak berasal dari satu Kelas Tapi dari semua Kelas Masing-masing Kelas itu Dibagi 10 Ada yang masuk Kelompok 1 2 3 Dan Sampai 10 Oke Luar biasa Alumni Akbara Yang meluluskan Baru Yang perlu di TBD Oh TBD Teknologi Bank Darah Bank Darah Itu sudah 4 kali Meluluskan Jumlahnya Sudah hampir 200 Wah luar biasa Dan semua terserap ya Pak Hampir 200 Itu Semuanya sudah Terserap Kecuali memang Dia yang gak Pengen kerja Oh iya Mungkin inginnya Berwirausaha Atau mungkin Karir yang lain Gitu ya Pak ya Karena Sebelum lulus Itu Mahasiswa yang Mau lulus Itu sudah Dipesan Misalnya sekarang ini Kami sudah Nanti bulan September Atau Oktober Ini sudah Banyak Perusahaan Atau Instansi ini Yang memesan Lulusan Sehingga Kalau sampai Ada alumni Yang Tidak bekerja Itu Kesalahan total Berada di Pribadinya Itu sendiri Luar biasa Karena sebelum lulus pun Sudah dipesan ya Pak ya Luar biasa Dan itu dari Dari seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Wow PMI Di UDD nya Rumah sakit Di Banggara Rumah sakit Kemudian Ada juga Yang Bekerja Tidak di PMI Tidak di rumah sakit Tapi di instansi Tertentu juga Dan dia Sudah beberapa Yang terima Sebagai pegawai negeri Oh Sudah ada yang jadi Pegawai negeri juga Luar biasa Karirnya langsung Melejit nih Dari Akwara Itu salah satu Poin utamanya Karakter tadi Iya betul Karena pada saat Saya memberikan Aran kepada mereka Buat Orang Dimana Kamu berada Suka pada Kamu Buat Dimana Kamu berada Orang lain Itu Simpati pada Kamu Mudah Sekali Sebetulnya Dengan Karakter Yang Baik Ini secara Otomatis Mulai Mulai dari Temen Pimpinan Bahkan Masyarakat Yang dilayan Itu Merasa Apa ya Adem Pada saat Berhadapan Dengan orang-orang Yang karakternya Positif Betul 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 Kayak Ikut Kecipratan Positifnya Gitu ya Pak Ya Oke Luar biasa Berarti sudah meluluskan Ratusan mahasiswa ya Pak Ya Dari Teknologi Bank Darah Karena Kalau Dua Prodi Itu kan Masih baru ya Pak Ya Oke Luar biasa Dan Kalau Ngobrol soal Peluang kerja Tadi Di TBD Ada yang Sudah Sampai Ke Pegawai Negeri Ada yang Bekerja Di Unit Donor Darah Seluruh Indonesia Dan juga Rumah sakit Di seluruh Indonesia Kalau Kita Ngobrol soal Peluang Pekerjaan Pak Bagaimana Peluang Pekerjaan Di Tiga Prodi Itu Pak Oke Kalau Yang Sudah Terbuktikan Teknologi Bank Darah Bahkan Kalau Boleh Sedikit Cerita Ada Yang Telepon ke Saya Pak Saya Waktu Kuliah Itu Biasa Biasa Tapi Pada Saat Bekerja Saya Sekarang Sudah Kasih Pak Waduh Luar Biasa Berarti Kalau TBD Itu Hitungnya Masih Muda Ya Pak Sudah Jadi Kasih Masih Muda Oke Ini Sesuatu Yang Memenggagakan Kita Dan Rasa Waktu Saya Mada Info Rasanya Ternyum Maturnuhun Ternyata Anak Saya Sekarang Sudah Sukses Sudah Menjadi Orang Kalau Yang Bisnis Digital Dan Juga Yang Manager Penanggulan Bencana Ini Tahun Depan Sudah Meluluskan Sudah Anggatan Ketiga Berarti Bisa Angkatan Keempat Kakaknya Yang Paling Tua Itu Sudah Lulus Makanya Ini Sekarang Kita Baru Mengejar Untuk Mempersiapkan Bener Supaya Mereka Nanti Siap Bener Di Dunia Kerja Kesiapannya Itu Selain Kompetensi Yaitu Tadi Tangguh Dan Berkarakter Jangan Sampai Ada Alumni Abara Ini Yang Istilahnya Membuat Masalah Di Tempat Kerja Bahkan Sering Sasakan Kata Mereka Dimanapun Kamu Berada Kamu Harus Menjadi Pusat Perhatian Yang Positif Untuk Masalah Peluang Kerja Ini Luwes Bisnis Digital Ini Apalagi Sekarang Dunianya Kan Dunia Digital Mau Ngapain Saja Dia Bisa Tapi Semuanya Kita Kita Arahkan Ke Wira Usaha Bahkan Mereka Sekarang Kita Pacu Untuk Secepat Mungkin Mendapatkan Penghasilan Bahkan Sasaman Kepada Mereka Nanti Wisudawan Terbaik Itu Tidak Hanya IPK Tertinggi Selain IPK Tertinggi Yang Sudah Punya Pendapatan Paling Banyak Itu Siapelah Itu Nanti Makanya Kemarin Setiap Saya Masuk Kelas Benisi Kita Yang Saya Tanya Siapa Yang Sudah Punya Uang Menghasilkan Uang Sendiri Dari Mana Uang Itu Kalau Dari Orang Tuamu Itu Bukan Wira Usaha Kemarin Mencari Uang Untuk Membantu Orang Ini Melalui Kalau Saya Istilahkan Sosial Interpener Mencari Uang Dengan Usaha Sendiri Tapi Untuk Membantu Bisa Berlanjut Ternyata Aku Mencari Uang Untuk Orang Lain Bisa Dilanjutkan Mencari Uang Untuk Dirinya Sendiri Tapi Ini Bisa Dipakai Untuk Cari Uang Betul Modal Tidak Perlu Banyak Tanpa Modal Bisa Yang Kreatif Mereka Kita Pajuk Berarti Sejak Kuliah Sudah Dipacu Untuk Menjadi Entrepreneur Ya Pak Oke Buktinya Satu Sebulan Dapat Uang Berapa Oke Dan Dia harus Punya Caretan Punya Cash Flow Setiap Bulannya Tapi Ada Juga Yang Susah Yang Jibanya Tidak Wira Usaha Ya Itu Memang Susah Tapi Dengan Temannya Yang Sudah Berhasil Mereka Terpacu Mereka tertarik Dan sebagainya Oke Kemudian Kalau yang Apa Manajemen tanggulun Benjana Ini peluangnya Juga banyak Indonesia kan Terkenal dengan Benjana Betul Bahkan Sekarang Dipacu Semua Sekolah itu Punya Program Sekolah Tanggup Benjana Betul Ini Alumni Alumni Akbarai Bisa Berperan Di sana Nantinya Bahkan Sekarang Kita Sudah Mulai Mahasiswa Itu Kita Sudah Ajak Kita Ajak Ke sekolah Sekolah Kemarin Ada Permintaan Semacam Apa Ya Pelatihan Tapi Digemas Dengan Nuansa Yang Menyenangkan Tapi Orientasinya Bagaimana Kalau Suatu Sat Ada Benjana Kita Harus Siap Lah Kesiapan Yang Harus Kita Milik Itu Apa Baik Dari Sisi Individu Keluarga Maupun Di Sekolah Itu Sendiri Termasuk Bangunan Sekolah Itu Juga Harus Diberhatikan Katakan Bangunannya Lantai Liga Akses Keluar Masuknya Kecil Wah Ini Sangat Berbahaya Yang Betul Minimal Akses Keluar Masuk Itu Harus Dua Sehingga Kalau Hanya Satu Ada Kejadian Wah Ini Berbahaya Sekali Betul Bagaimana Pada Saat Terjadi Bencana Harus Menyelamatkan Diri Larinya Lewat Mana Modelnya Lari Bagaimana Sudah Boleh Lari Kalau Dalam Kondisi Apa Ini Yang Seperti Dan Sekarang Masih Banyak Sekali Sekolah Sekolah Yang Belum Punya Program Itu Kemudian BNPP BBBD Pasarnas Ini Sangat Membutuhkan Alumni Alumni Kita Dan Yang Harus Dicatat Akbara Ini Program Diploma Empat Manajemen Penanggulangan Bencana Pertama Yang Ada Di Indonesia Luar Biasa Pertama Di Indonesia Keren Bang Kalau S2 Beberapa Kampus Sudah Betul Tapi Yang D4 Karena Penanggulangan Bencana Ini Kan Praktis Teori Praktis Betul Makanya Kita Ambilnya D4 Sehingga Kita Bicaranya Bukan Bicara Teori Teori Ya Harus Tahu Mereka Tapi Praktik Ini Yang Harus Makanya Kemarin Begitu Merapi Ada Erupsi Kita Langsung Terjun Masih Untuk Melihat Situasi Yang Sesungguhnya Waktu Semeru Juga Masih Kita Bawa Semakin Banyak Pengalaman Mereka Walaupun Mereka Itu Nanti Tidak Harus Menjadi Operator Di Lapangan Karena D4 Itu Setara S1 Dan Sekarang Belum Ada BNPB BBBD Saya Menduga Itu Nanti Laku Keras Sudah Diincar Banyak Instansi BNPB Kemarin Ada Mahasiswa Yang Berasal Dari Jogja Waktu Kemerapi Kan Saya Juga Mendampingi Mereka Dia Cerita Motivasi Masuk Manajer Penuh Bencana Itu Apa Dia Kebetulan Sudah Suka Dulu Tentang Kerilawanan Sering Membantu Sana Membantu Tapi Setelah Dia Berpikir Saya Nanti Pengen Menjadi Salah Satu Pegawai Di BBBD Kemudian Dia Dapat Inspo Kalau Langsung Dia Setiap Dia pulang Ke Jogja Dia Dia Main Di kantor Sudah Kamu Nanti Nggak Usah Cari Kerja Tempat Lain Begitu Lulus Kamu Langsung Disini Langsung Direkrut Luar biasa Keren Masyarakat Belum Begitu Tahu Akbara Akbara Ini Polidik Belum Lama Prodinya Baru Itu Juga Belum Dikenal Masyarakat Bisnis Digital Waktu Akbara Buka Itu Juga Belum Banyak Yang Punya Prod Itu Tapi Sekarang Banyak Sekali Belum Perlu Sosialisasi Terus Menerus Betul 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 Luar biasa Tapi Dari Tiga Prodi Itu Saya Rasa Semua Peluang Kerjanya Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Luar biasa Itulah Akbara Makanya Memilih Prodi Itu Karena Menghasilkan Tenaga Tenaga Yang Profesional Yang Kompeten Berkarakter Dan Juga Tangguh Tadi Seperti Yang Disampaikan Pak Pak Tri Luar biasa Jadi Jangan ragu Lagi Kalau Ada Yang Mau Pengen Langsung Karim Bus Kuli Hajar Di Akbara Ini Masih Gelombang Satu Sampai Tanggal 31 Masih Gelombang Satu Berarti Masih Ada Potongan Biaya Ya Pak Ya Oke Luar Biasa Kalau Tadi Pak Tri Menyampaikan Bahwa Di TBD Itu Bisa Di PMI Bisa Di Rumah Sakit Kalau Manajemen Penanggulangan Bencana Nanti Bisa Di PPBD Dan Lembaga Lembaga Kebencanaan Lainnya Nah Yang mau Saya Tanyakan Apakah Akbara Sudah Bekerja Sama Dengan Instansi Lain Dan Instansi Apa Saja Pak Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Sudah Banyak Sekali Termasuk Dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri Termasuk Malaysia Thailand Turki Kita Kan kita Di Solo Ini Ada Aptisi Kita Bergabung Di Sana Sehingga Baru Saja Kemarin Kita Ada Studi Exchange Oh Ada Studi Exchange Oke Akbara Juga Lumayan Mendapatkan Juara Dua Kemarin Iya Iya Betul Batik Kalau Nggak Salah Kemarin Ini Juga Menambah Wawasan Menambah Semangat Mereka Ternyata Kita Kerasama Dengan Perbuatan Perpentingi Yang Ada Di Instanasi Di Indonesia Sudah Banyak Sekali BMI Seluruh Indonesia BNPB BBBD Bahkan Sekarang Mahasiswa Di Management Penanggur Belanda Dari BBBD Malang Ada Kemudian Karanganyar Dari Jawa Barat Kemudian Dari Papua Dari Bali Luar Dari Kalimantan Itu Malah Kepala Markas Ada Tiga Kepala Markas Provinsi Yang Menjadi Mahasiswa Kepala Kepala Markas Kepala Kepala Markas PMI Provinsi Papua Iya Pak Ika Itu Kepala Markas PMI Bali Mas Putih Saya Saya Apal Kemudian Kepala Markas PMI Kalimantan Timur Namar Indah Pang Memes Itu Terus PMI Pusat Juga Ada Beberapa Yang Kuliah Di Akhbara Luar biasa Artinya Ilmu Yang Diazarkan Di Akhbara Ini Masih Sangat Langka Boleh dikatakan Sehingga Mereka-mereka Yang sudah Bekerja Pun Masih Pingin Masih Tetap Butuh Teorinya Makanya Kita Selain Kelas Yang Reguler Kita Punya Kelas Khusus Kelas Yang Karyawan Mereka Yang sudah Bekerja Tapi Dia Pengen Menambah Apa Namanya Keilmuannya Kompetensinya Dia Bersama Akhbara Ini Keliatannya Tahun Ini kok Tambah Banyak Sudah Banyak Yang Pesen Termasuk Karyawan-karyawan Yang Sekarang Levelnya Itu Sudah Sebetulnya Sudah Cukup Mereka Tapi Merasa Belum Puas Saya Harus Punya Ilmu Ini Betul Betul Upgrade Terus Ya Keren Banget Akhbara Bahkan Sampai Kepala Markas Dari Mana-mana Kuliahnya Di Akhbara Keren 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 Ada Lima Kepala Markas Kepala Markas Beberapa PMI Kabupaten Kuta Oke Semua Dikerahkan Untuk Sekolah Di Itu Karena Kalau Kita Ngobrol Soal Indonesia Saya Pernah Dengar Dari Direktur Akhbara Dr. Titis Katanya Indonesia Itu Gudang Bencana Jadi Bisa Dijadikan Laboratorium Praktek Tengah 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 Bencana Saya Sudah Berkali Lihat Postingan Instagram Akhbara Mengirimkan Mahasiswa Ke Semeru Terus Ke Cianjur Terus Terakhir Ini Ke Merapi Oke Luar Biasa Berarti Kuliah Langsung Praktek Karena Kita Saya Dr. Titis Terus Dosen-dosen Yang Lainnya Berangkat Dari Orang Bencana Mulai Dari Aceh Padang Betul Saya sering Lihat foto-fotonya Pak Tri Di Lombok Di Palu Benar 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 Berarti Pak Tri Sudah keliling Indonesia Ya Pak Membawa Misi Kemanusiaan Ada pengalaman Yang Sangat Berharga Ya Pada saat Kita Bisa Membantu Orang Lain Yang Menderita Betul Itu ada Nuansa Ya Enggak Gisa Digambarkan Betul Mau capek Mau Bau Mau Apapun Enggak Peduli Waktu Di Aceh Itu Begitu Kita Masuk Bang Ke Manusia Sedemikian Betul Tapi Karena Terdorong Keinginan Untuk Membantu Itu Enggak Peduli Terhadap Dili Sendiri Kadang-kadang Enggak Bagus Seperti Itu Iya Karena Kita Harus Safety Dulu Betul Tapi Begitu Berhadapan Dengan Kondisi Kayak Begitu Itu Enggak Ada Kata Lain Selain Cepet Untuk Menolong Betul Betul Sedangkan Saat Itu Gempa Itu Susulan Masih Sering Sekali Terjadi Tapi Karena Terdorong Keinginan Membantu Itu Kadang-kadang Terlupakan Terakhir Pak Tri Di Papua Pak Tri Berangkat Ke Papua Kemarin Dua Bulan Terakhir Sampai Tiga Kalian Dan Yang Terakhir Ada Gempa Yang Lumayan Gedi Itu Ya Pada Saat Saya Berhadapan Tugas Saya Memberikan Pelatihan Pada Relawan Yang Ada Di Dan Hasilnya Benar-benar Mengharukan Awalnya Saya Sanksi Apakah Aku Bisa Menghadapi Mereka Ternyata Dengan Pendekatan Yang Humanis Dengan Pendekatan Yang Sang Lantun Ya Nyenang Gila Ternyata Mereka Responnya Sangat Positif Kekerasan Ada Di Dia Karena Dari Kecil Itu Ya Hidup Di Sana Memang Tapi Begitu Kita Pendekatan Dengan Halus Mereka Sangat Senang Sangat Melebih Mungkin Kita Kita Betul 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 Luar Biasa Keren Bang Nih Pak Tri Berarti Apa Namanya Pak Tri Itu Salah Satu Tokoh Yang Bisa Dijadikan Contoh Teman-teman MPB Karena Pak Tri Sudah Dari Aceh Sampai Papua Pak Tri Sudah Benar Semua Ya Pak Ya Memangisi Kemanusiaan Kebetulan Oke Luar Biasa Dan Ini Kan Akbara Sudah Dikenal Secara Nasional Tadi Ada Sudi Exchange Berarti Akbara Sudah Dikenal Secara Internasional Juga Nah Ini Yang Mau Saya Obrolkan Soal Biaya Ini Agak Sensitive Sedikit Ngobrol Soal Biaya Dan Biaya Di Akbara Itu Gimana Pak Apakah Ada Beasiswa Juga Oh Banyak Biaya Di Akbara Itu Gak Banyak Sih Kecuali Di Teknologi Bank Darah Memang Itu Butuh Biaya Untuk Laboratorium Macem-macem Itu Gak Bisa Tidak Tapi Untuk Yang Bisnis Digital Dan Apa Manajer Penanggulan Bencana Itu Cuma Sedikit Sekali Jadi Saya Yakin Semua Masyarakat Indonesia Mampu Karena Dari Biaya Yang Sudah Ditetapkan Itu Dipotong Banyak Sekali Intinya Kita Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat Yang Keinginannya Kuat Tapi Secara Ekonomi Kurang Ayo Dateng Aja Akbara Betul Bahkan Ada Yang Sampai Nul 0% Biayanya Luar Biasa Hanya Di Akbara Yang Habit Quran Kita Punya Ada Biasiswa Untuk Relawan Juga Ada Oh Ini Yang Sering Dicari Ayo KSR PMR Benar 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 Ayo KSR PMR Kalau Mau Gabung Ke Akbara Yang Relawan Diberi Kemudian Yang Punya Kemauan Betul Kalau Masalah Bisa Itu Kan Berproses Nanti Yang Penting Kemauan Semangat Untuk Menolong Kebanyakan Yang Ada Di Akbara Itu Berangkat Ke Akbara Terutama Yang Manajer Penanggulan Penjalan Itu Banyak Yang Mereka Sudah Relawan Untuk Itu Mereka Yang Belum Dikasih Kesempatan Untuk Datang Ke Akbara Dengan Mendapatkan Fasilitas Yang Banyak Banyak Sekali Ya worth it Dengan Biaya Yang Dikeluarkan Terus Nanti Outputnya Akan Menjadi Seperti Apa Saya Rasa Itu Seimbang Semuanya Keren Dan Terus Tadi Pak Menyampaikan Bahwa Sudah Ada Kelas Karyawannya Ada Yang Untuk Kelas Karyawan Dan Ada Juga Yang Untuk Reguler Tapi Konsep Kuliahnya Ini Gimana Dan Pembiayaannya Bagaimana Untuk Pembiayaan Luas Bisa Dibayar Bulanan Bisa Semester Pokoknya Sesuai Dengan Kondisi Masing-masing Mau Dibayar Sekali Juga Bisa Karena Kita Menatakan Biaya Tunggal Sekian Kemudian Dibayar Bulanan Sekian Dibayar Semester Sekian Tidak Ada Biaya Tambahan Di Luar Itu Tadi Wah Keren Kemudian Sistemnya Kalau Reguler Sama Dengan Kampus Kampus Dia Datang Bahkan Yang Pembedanya Seragam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Itu Berbeda-beda 학 Seragam 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 Beru Biru Ini Setiap Baris Senin Setiap Baris Selasa Itu Putih Kemudian Rabunya Itu Mereka Kan Punya Seragam Kelas Seragam Jurusan Masing-masing Mereka Pengadaan Sendiri Tapi Sama Kemudian Kamis Pakai Batik Jumat Pakai Olahraga sabtu libur sabtu libur nih enak nih tapi kenyataannya setiap hari sabtu itu dimanfaatkan untuk kegiatan ekstra oh iya benar-benar sampai malam-malam itu mereka sangat enjoy kebetulan kampusnya kan eh agak tinggi sehingga semakin suri itu suasananya semakin enak Iya ya bener bisa buat lihat senjaya Pak memang agak masuk dari jalan besar tapi suasana damai betul-betul betul-betul kapan-kapan deh sahabat PMI bisa main Kak Baraya Pak ya harusnya adik-adik PMR sering mengadakan kegiatan di sana ya betul terakhir ada Forbis Pak kemarin ya Forbis Solo Raya itu mengadakan kegiatan sosial di akbara silakan kalau mau mengadakan kegiatan di kampus akbara kita siapkan untuk tempatnya kalau sound system butuh juga sudah ada Oke luar biasa sekali main ke sana boleh ya Pak ya lihat-lihat kampusnya seperti apa terus lanjut daftar oke tapi kalau akreditasinya gimana nih Pak ini kan yang paling sering ditanyakan nih akreditasinya gimana terus sarana-prasarananya bagaimana kayak gitu akreditasinya untuk manajemen orang bencana sudah bi-bi-biisnis digital B baru saja kemenurun kemudian teknologi bank darah ini berproses reakreditasi Oh reakreditasi bulan-bulan ini setelah tahun ini semuanya sudah sudah B ya Pak ya dan itu sudah memenuhi standar kalau mau jadi PNS mau jadi apa itu semua sudah terpenuhi ya Pak ya berarti akreditasinya aman Oke dan akbara pasti akan terus berproses untuk menjadi yang lebih baik ya Pak ya betul kalau saya ngobrol soal agenda agenda terdekat akbar apa nih Pak agenda terdekat kita mengadakan webinar webinar nasional nasional luar biasa mungkin dalam akhir bulan ini akhir bulan ini ya Pak jaranya pembicara top nasional semua nasional masih menjadi rahasia ya Pak ya nanti sebentar lagi untuk playernya akan segera tayang tayang Oke nanti bisa mendaftar dan untuk informasinya mungkin bisa dilihat di sosial medianya akbar ya Pak ya Oke atau mungkin teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih bisa kunjungi sosial medianya akbar juga ya Pak Tri ya oke luar biasa dan ini kayaknya webinarnya ini sering banget ya Pak ya saya sering ikut tuh pernah mengundang dari luar negeri juga ya Pak kemarin yang apresis presiden apresis dari Swiss ya kalau nggak salah Swiss atau mana datang ke akbar ya pertama yang sepaketnya yang satu ternyata yang datang dua waduh dan untuk webinar ke depan ini dalam merangka memperingati hari pengurangan risiko bencana Oh oke ini termasuk hal yang sangat penting betul disiapkan bagaimana mempersiapkan masyarakat seluruh Indonesia itu Hai paham tentang bencana betul sehingga mereka tahu bagaimana menyelamatkan diri menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan harta pendana betul-betul dan itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ya Pak ya karena kalau kita dari teman-teman bencana pun mungkin datangnya ya memang dipersiapkan sebelum saat dan setelah bencana tapi kalau untuk mengamankan nyawa diri sendiri atau harta benda keluarga itu juga datangnya dari kita sendiri ya Pak ya betul keren banget nih Buat sahabat PMI jangan lupa daftar di akbara karena masih tersedia beasiswa ya Pak ya dan juga potongan-potongan biaya yang lain tadi Pak Tri juga menyampaikan ada beasiswa 0% sampai bayarnya itu nol tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun gitu dan juga relawan PMI juga ada beasiswanya luar biasa oke Pak Tri kapan-kapan kita sambung lagi ngobrol soal akbara karena ini seru banget nanti saya undang Pak Tri lagi nggak siap-siap mungkin nanti Pak Tri akan mengajak temen dosen yang lain atau mungkin pengajar yang lain gitu ya Pak ya oke dan saya pribadi mengucapkan selamat hari pendidikan untuk Pak Tri sebagai dosen semangat untuk mendidik mahasiswa akbara Pak mencerdaskan kehidupan bangsa ini Pak Tri oke jadi gitu aja sahabat PMI kalau misalkan sahabat PMI ada yang berminat mendaftar ke akbara atau mungkin mau tahu informasi lebih banyak mengenai akbara bisa kunjungi website dan juga sosial medianya akbara ada di akbara.surakarta untuk instagramnya gitu dulu podcast kita hari ini sampai jumpa di Japri PMI selanjutnya dadah